Halo, bertemu lagi dengan Pak Mol Kita masih ada di latihan 4.4 Kita lanjutkan nomor 11 ya Kita baca dulu soalnya Diketahui KL ini 10 Kita tuliskan 10 MN 14 P dan Ki berturut-turut titik tengah LN dan KM Tentukan panjang PQ ya Artinya dengan melihat soal ini Kita akan mengatakan bahwa Trapezium ini adalah merupakan trapezium Sama kaki ya Pasti disini akan sama panjang Oke, itu yang pertama Lalu ketika kita akan menuju ke permintaan Berapakah panjang PQ Kita akan coba gambarkan terpisah Supaya kita akan menemukan Bentuk Kesebangunan ya Karena pada materi ini kita bicara tentang Kesebangunan Ini saya beri nama K L Kemudian N Ya Dimana kalau kita lanjutkan Disana ada Disini P Disini ada Ki ya Ini kita abaikan Lalu Ini boleh diberi nama apa saja Boleh diberi nama R juga boleh ya Silahkan saja Nah, lalu kita berikan angka Ini 10 Kemudian Kita punya titik PQ adalah titik tengah ya Ini TQ titik tengah Artinya ini pasti akan sama Panjang Berarti ini katakanlah perbandingannya 1 Berbanding 1 Oke Lalu Berikutnya kita akan punya gambar Yang lain Kita akan gambar Yaitu Ini N Ini K Ini M Ya Dimana Ada garis disini Set Ini titik P Oke Titik P Lalu ini titik K Ini kalau kita lanjutkan Ini putus-putus Kita beri nama S Boleh Ya Oh Sudah ada R ya tadi ya Oke Ini R sama Nah, artinya Kita hanya akan menuju ke RP Ketika RP diketahui Lalu kemudian ini Kita akan tentukan RQ Maka RQ ini adalah PQ ini adalah RQ Dikurang RP RP-nya dapat dari mana Dari sini Begitu ya Ya Kita cari dulu ini RP-nya Jadi RP Ya Kecil Perbesar KL Akan sama dengan ini NP Per NL Oke Jadi RP Per KL-nya 10 Kemudian ini 1 Per 1 ditambah 1 2 ya Boleh kita sederhanakan 2 dengan 10 5 1 Lalu kali silang RP Sama dengan Kali Ini 5 Ya Lalu segitiga yang berikutnya Ini Yang kecil Kesana ya RQ Berbanding dengan NM NM-nya tadi 14 Karena ini ada KM Ini 1 Berbanding 1 ya Ini adalah titik tengahnya Ini sama panjang Oke Kemudian sama dengan Kaki Berbanding KM Lalu RQ-nya Kita tuliskan RQ NM-nya 14 Ini 1 Berdua ya Coret Coret 7 1 Lalu kali silang RQ Sama dengan 7 kali 1 7 Ya Kalau kita berikan angka Disini Disini sudah dapat 5 Ini 5 ya Dimana ini Sama dengan 7 Nah Artinya PQ-nya adalah Sama dengan 2 Jadi bisa kita langsung Tentukan dari Sini ya Kalau mau ditulis Juga boleh Misalkan kita mau Tuliskan menjadi PQ Itu sama dengan RQ Dikurangi RP Begitu Jadi 7 Dikurang 5 Sama dengan 2 Ya Begin ya Jadi intinya Ketika kita Bicara tentang Kesebangunan Maka Yang harus kita Lakukan adalah Mencoba membuat 2 Bangun Segitiga Yang Sebangun Ya Supaya kita punya Sebuah Perbandingan Ya Lalu Lalu Nomor 12 Nomor 12 Ini Ada sebuah Gambar Segitiga Adalah Segitiga Siku-siku Sama Kaki Berarti kita Akan mengatakan Bahwa BC Itu akan Sama dengan AB Ya Ini Sambil 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 Lalu Jika AB 10 Dan CD Garis Bagi Sudut C Tentukan Panjang BD Ini Garis Bagi Untuk Memudahkan Penalaran Kita Gunakan Sudut Asli Kalau Kita Gunakan Secara Teori Mungkin Nanti Akan Lebih Sulit Yang Paling Mudah Adalah Aslinya ABC Itu Siku-siku Sama Kaki Artinya Akan Muncul Sudut Sama Besar 45 Sudut C Juga 45 Karena Sudah Terbagi 2 Sama Besar Kita Bagi 2 Saja 22 5 22 5 Nah Seperti Itu Kemudian Ini Kita Lengkapi Supaya Menjadi 90 67 5 Ya Oke Ini Juga 67 5 Nah Seperti Itu Kemudian Lengkapi Lagi Karena Ini Siku-siku Ya Pasti Disini Juga Akan Sama Besar Ini Berarti Juga Sekitiga Siku-siku Sama Kaki Ya Lalu Kita Coba Amati Kembali Segitiga B C D Itu Dengan Segitiga D C E Memiliki Besar Sudut Yang Sama Artinya Dua bangun Ini Pastilah Se Bangun Ya Jadi Segitiga D D B C Itu Pasti Akan Sebangun Dengan Segitiga D Segitiga D C E Ya Sebangun Lalu Apakah Mereka Kongruen Kita Cek Ini Sama Ya Ini Sama Karena Salah Satunya Sama Maka Dia Pasti Akan Memenuhi Sudut Kriteria Sisi Sudut Sisi Ataupun Yang Lain Itu Sudah Jelas Terpenuhi Berarti Ini Sebagai Dua Segitiga Yang Kongruen Oke Kita Tuliskan AB 10 Karena Ini Sama Kaki Ini Juga 10 Ini 10 Terus Kemudian Ini AB Saya Kasih Garis Lengkung Begini Ini Ini Juga 10 Maka Panjang Ini Saya Tuliskan Jauh Panjang AC Berarti 10 Akar 2 10 10 Ini Berdasarkan Sudut Istimewa Atau Berdasarkan Bangun Pucur Sangkar Atau Persegi Jika Ada A A Maka Diagonalnya Adalah A Akar 2 Sekarang Kita Lihat AC 10 Akar 2 Kita Akan Mencari Panjang BD Nah Sekarang Kita Coba Lihat BD Ini Sama Dengan DE Ya Karena AED Itu Segitiga Siku-siku Sama Kaki Berarti Panjang AE Juga Akan Sama Dengan Jadi Bisa Dituliskan Disini Bahwa Panjang BD Ya Itu Sama Dengan Panjang AE Ya Oke Sama Dengan Panjang DE Tiga Tiga Garis Ini Sama Panjang Dimana BD Ini Akan Kita Cari Kita Cari AE AE Ini AE Adalah AC Dikurangi Dengan EC Kita Tuliskan 10 Akar 2 Dikurangi Dengan 10 Kita Sederhanakan Menjadi 10 Dalam Kurung Akar 2 Dikurangi 1 Nah Ini Bentuknya Hanya Boleh Sampai Disini Saja Biasanya Penyeterhana Sampai Disini Jadi Tentukan Panjang BD 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 Adalah 10 Dalam Kurung Akar 2 Dikurangi 1 Nah Hasilnya Bukan Bilangan Bulat Ya Bisa Dipahami Ya Oke Lalu Nomor 13 Kita Coba Baca Soalnya Pada Suatu Sore Sebuah Rumah Dan Pohon Bersebelahan Memiliki Panjang Bayangan Berturut Turut 10 Dan 4 Jika Ternyata Tinggi Pohon Sebenarnya Adalah 10 Tentukan Tinggi Rumah Tersebut Nah Sekarang Rumah Dan Pohon Ini Tinggi Yang Mana Kalau Berturut Rumah Dan Pohon Berarti Bayangannya Yang Lebih Panjang Adalah Rumah Lalu Ternyata Tinggi Pohon Adalah 10 Nah Berarti Kita Tuliskan Ini Kita Anggap Saja Ini Gambarnya Rumah Ya Rumah Begini Kemudian Disini Ada Sebuah Pohon Ya Nah Begitu Lalu Digariskan Kesana Digambarkan Kesana Ini Titik Tengahnya Gini Bayangannya Disini Adalah 4 Kemudian Bayangan Rumah Itu 10 Berarti Ini 6 Ya Lalu Tinggi Pohon 10 Dan Dicari Adalah Tentukan Tinggi Rumah Maka Kita Tinggal Gunakan Rumus Perbandingan Oke Kita Gunakan Ini Boleh Kita Singkat Dengan Tinggi Pohon Berbanding Tinggi Rumah Sama Dengan Ini Bayangan Ya Bayangan Pohon Berbanding Bayangan Rumah Ya Kurang lebih Begitu Saja Boleh Ya Karena Tempatnya Tidak Cukup Tinggi Pohonnya 10 Pertinggi Rumah Sama Dengan Bayangan Pohonnya 4 Bayangan Rumah 10 Kita Akan Sederhanakan Ini Dengan Ini Dibagi 2 2 Ini 5 Kemudian 2 Boleh Dicoret Dengan 10 Ini 1 Ini 5 Lalu Kali Silang TR Kali 1 Tinggi Tinggi Rumah Sama Dengan 5 Kali 5 25 25 Nah Begitu Oke Selesai Lalu Nomor 14 Nomor 14 Kita Baca Lagi Soalnya Walaupun Kalian Sudah Pernah Membaca Supaya Tidak Salah Paham Menentukan Tinggi Sebuah Pohon Ahmad Meletakkan Cermin Di Tanah Seperti Pada Gambar Di Bawah Ini Titik E Ahmad Berjalan Mundur Ke Titik D Nah Ini Cermin Lalu Ahmad Berjalan Mundur Sedemikian Sehingga Dapat Melihat Ujung Pohon Pada Cermin Teman Ahmad Mengukur BE 18 ED 2,1 Kemudian Ketika Berdiri Jika Mata Ahmad Ketanah Atau CD 1,4 Perkiraan Tinggi Pohon Tersebut Adalah Kita Masukkan Angkanya Terlebih Dahulu BE Ini 18 Jarak Cermin Dengan Pohon Kemudian ED Mundur 2,1 Kemudian Berdiri Ahmad Berdiri CD Ini 1,4 Ya Ini Meter 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 Jadi Yang harus Kita Ingat Kembali Bahwa Sudut Sinar Datang Itu Akan Sama Dengan Sudut Refleksinya Atau Sinar Pergi Jadi Misalkan Ini Katakanlah Sudutnya 60 Maka Disini Juga 60 Maksudnya Tadi Bukan Sinar Pergi Sudut Pantul Begitu Ya Jadi Akan Sama Maka 2 Bangun Itu Pasti Dia Akan Sebangun Oke Nah Sekarang Kita Akan Mencari Perkiraan Tinggi Pohon Nah Kita Perbandingkan Ini Kita Boleh Tuliskan Disini Saja Ini CD Berbanding Berbanding Dengan AB Tingginya Ya Kemudian Jarak Ini DE Berbanding Dengan BE Oke Tinggal Masukkan Akannya Saja CD 1,4 AB 18 Lalu DE 2,1 Dan B Mana Tadi DE 2,1 Lalu BE 18 Oh Yang AB AB Yang mau Dicari Maaf AB Oke Nah Sekarang Cara Menyederhanakan Ini Bergeris 2,1 Dengan 1,4 Ini Kalau Kita Bagi 7 Atau 0,7 Ya Itu Menjadi 2 Lalu Menjadi 3 Sama Sama Dibagi 0,7 Supaya Mudah Disederhanakan Lalu 18 Dengan 3 1 6 Tinggal Dikalikan Menjadi A 1 AB 1 AB Lalu 2 Kali 6 12 Nah Begitu Jadi Tik Atau Trik Menyederhanakannya Itu yang Perlu Kita Pelajari Karena Kita Dalam Mengerjakan Soal Tidak Selalu Menggunakan Kalkulator Ya Jadi Ini Kenapa Dibagi Dengan Bilangan Desimal Supaya Menjadi Bilangan Yang Bulat Oke Kebetulan 1,4 2,1 Itu Kalau Dipikirkan Menjadi Sepertinya 14 Ini 21 Maka Kita Ambil Angka 7 Karena Ini Desimal Maka Kita Gunakan Angka 0,7 Setelah Dibagi Dia Menghasilkan Bilangan Bulat Yaitu 2 Dan 3 Nah Begitu Ya Itu Juga Akan Berlaku Untuk Angka Angka Yang Lain Oke Sampai Disini Dulu Sampai Nomor 14 Nanti Di Nomor 16 Dan Seterusnya Kita Masuk Ke Sesi Berikutnya Sampai Jumpa Dan Selamat Belajar Selamat 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 menikmati